assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini Senin tanggal 27 November 2023 inilah tanaman Pak coy di dalam polybag ya temen-temen usianya sudah sekitar satu bulan lebih titik satu bulan lebih ya temen-temen dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyiraman terhadap tanaman Pak coy menggunakan nutrisi abimik teman-teman nutrisi abimik sayuran daun ya untuk warna daunnya itu hijaunya itu hijau kurang kurang hijau tua ya hijau ya mungkin karena tapi kelihatan seger sekali ya temen-temen pertumbuhannya ini sukur ya temen-temen satu polybag ada yang ada yang tiga ada yang dua ini kalau satu polybag nya itu satu pasti di tumbuh dengan besar ya temen-temen tanaman Pak coy di dalam polybag usianya sekitar satu bulan lebih nih temen-temen disini juga ada temen oke langsung saja saya persiapkan latutan nutrisi abimiknya ya temen-temen nutrisi abimik sayuran daun oke langsung saja kita larutkan dulu nutrisi abimiknya temen-temen untuk larutan A nya kita kasih dulu tiga tutup botol ya sekitar satu tutup ini sekitar lima mili ini temen-temen dan untuk larutan B nya juga tiga tutup botol dulu satu tutup botol sama dengan lima mililiter kita aduk-aduk dan kita ukur dengan TDS meter teman-temen hasilnya 935 ya anggap ada anggap saja ini 1000 ppm temen-temen langsung saja kita siramkan ya satu polybag satu gelas aqua ya ini ada satu polybag nya itu ada ada lima itu ada lima lip-up pun takcaya yang ini satu politik ada tiga satu polybag satu gelas aqua teman-temen menanam Pak Choi sangat mudah kita geser ke sebelah sini teman-temen ini ada tiga batang pohon Pak Choi kita geser ke sebelah sini teman-temen sebelah sini teman-teman selamat menikmati indah sebelah sini teman-teman geser kita geser geser terus teman-teman ini ada yang satu bumbu satu mungkin ada juga yang mati teman-teman hai 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 alhamdulillah ya teman-teman sangat syukur sekali usia 35 hari 40 hari bisa kita panen ini usianya sekitar 35 hari karena waktu itu saya semai di bawang merah bawang merah itu pada waktu usia 10 hari saya buat untuk menyemai dipit pak coy jadi usianya dari bawang merah itu terpaut 10 hari sedangkan usia bawang merah saya itu sekarang sudah usia 43 hari jadi ini sekitar umurnya itu 35 hari teman-teman ini ada yang di pot bekas pot ini ya ada berapa ini ada 10 lebih ini dan untuk cuaca pagi hari ini ya teman-teman itu mendung teman-teman karena sudah memasuki musim hujan ya jadi luasannya itu mendung ya Alhamdulillah musim hujan itu sudah datang ya teman-teman jadi tanaman kita itu tidak perlu menyiriam dan tanaman itu menjadi subur ya teman-teman oke sekian dulu video dari saya segala salah dan kilap mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati